Intro Hasil pertandingan timnas Indonesia vs Burundi di lag kedua Vivo Mesh D 2023 Kick off Indonesia vs Burundi di lag kedua telah dilakukan Indonesia langsung menyerang lewat aksiden di Sulistiawan Pada menit kelima tusukan Edo Febriansyah di sisi kiri berhasil menghasilkan sepak pojok pertama untuk Indonesia Pada menit ketujuh Indonesia mendapatkan peluang lewat Jakob Sayuri Yang menyelinap masuk ke kotak penalti Burundi untuk memanfaatkan umpan silang Edo Febriansyah Namun bola sepakan Jakob masih melenceng ke sisi kanan gawang Burundi Memasuki menit ke sepuluh Burundi mulai menguasai permainan Bahkan Burundi mampu mengancam gawang Indonesia Tapi beruntung pertahanan rapat Indonesia sulit ditembus Burundi Kemudian Elkan Bagot berhasil melakukan sapuan untuk mengamankan area Pada menit ke sebelas Jakob Sayuri dan Yance Sayuri Melakukan kerjasama api kelewat umpan 1-2 di sisi kanan penyerangan Indonesia Pada menit ke lima belas Jakob Sayuri berhasil merangsek di sisi kanan penyerangan Indonesia Yang diakhiri umpan silang Sayangnya umpan Jakob Sayuri terlalu tajam sehingga tidak mampu disambut oleh Stefano Lili Pali Yang mencoba masuk ke kotak penalti Burundi Pada menit ke dua puluh Sundulan Jordi Amat meneruskan umpan sipak pojok Mark Lok Mampu membahayakan pertahanan Burundi Sayangnya Sundulan Jordi Amat masih membentur back Burundi Dan pada menit ke dua puluh tiga Perata marahan dimasukkan oleh Sintayong Untuk menggantikan Edo Febriansyah yang mengalami cedera di bagian perut Hingga memasuki menit ke tiga puluh dua belum ada gol yang mampu diciptakan oleh kedua tim Secara keseluruhan Burundi mampu menguasai penguasaan bola Namun kualitas serangan Indonesia jauh lebih tajam lewat counter attack Pada menit ke tiga puluh lapan serangan timnas Indonesia gagal setelah Dimas Deraja terjebak offside Usai memanfaatkan umpang lambung Mark Lok Dan skor masih tetap kosong-kosong Dan di berakhirnya laga di babak pertama tak ada gol yang tercipta Skor tetap kosong-kosong Dan untuk skor akan kami tampilkan pada thumbnail video ini Bagaimana tanggapan kalian? Terima kasih telah menonton!